Ini adalah tensimeter digital dan ini adalah tensimeter yang manual yang menggunakan Erasa. Mana yang lebih bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sihat-sihat saja dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tensimeter yang digital dan tensimeter yang manual. Oke, yang kita bahas dulu yang dari tensi digital ya. Dia mempunyai ukuran ataupun bentuk yang sangat ringkas, gampang dibawa kemana-mana. Kemudian, di tampak bagian depan ini terdapat tulisan systol, diastol dan dia memiliki fitur menghitung denyut nadi. Kemudian, dia ada tombol start atau stop, ada tombol memory, kemudian ada panah kanan-kiri dan pengaturan waktu. Jadi, di layarnya ini, ketika nanti akan digunakan, akan muncul angka-angka untuk menghitung systol dan diastolnya beserta dengan denyut nadi. Oke, di bagian belakang ini terdapat input untuk penggunaan charger. Kemudian, di bagian sampingnya ini terdapat input untuk pemasangan manset. Jadi, mansetnya seperti ini ya. Jadi, bagian ini kita colokkan ke bagian yang ada lubangnya ini. Nah, seperti itu dia. Jadi, di bagian belakang terdapat baterai. Terdapat 5 buah baterai ukuran A2. Jadi, lebih bagus dia baterainya ukuran A2 dan tidak memakai baterai biasa. Nah, untuk memakainya sendiri sangat mudah. Kita tinggal buka seperti ini dan masukkan ke lengan kita bagian atas. Sebelum kita masukkan, posisi selang manset harus berada di atas. Dan kita masukkan ke bagian lengan atas. Dan kita ketatkan. Di mansetnya sendiri sudah ada perkat ya. Dan kita tinggal hidupkan dan kita biarkan saja mesinnya menghitung otomatis sendiri. Dan kita bisa melihat hasilnya nanti. Nah, kan di sini ada fitur memory ya. Di mana pemakaian tensimeter digital ini. Jadi, kalau misalnya kita melihat rewired-rewired sebelumnya berapa tekanan darahnya, kita bisa mengakses di sini. Dengan cara dia menekan tombol memory. Maka tinggal geser kanan atau kiri. Nah, ini adalah rewired penggunaan tensimeter digital. Nah, untuk tensimeter yang manual ini menggunakan air raksa. Jadi, pada bentuk kemasannya ini panjang. Kemudian di bagian depannya ini terdapat tombol untuk membuka bagian tutup dari tensimeter manual ini. Dan, ya, ini terbuat dari logam. Jadi, untuk membukanya kita tekan saja seperti ini. Kemudian kita tarik. Jadi, di sini ada terdapat logo Restor Nova. Main instrument. Kemudian di sini ada meterannya. Untuk penggunaan tensimeter. Dan di dalamnya ini terdapat pompa. Untuk bisa memompah. Kemudian, mansetnya berbeda dari yang tensimeter digital tadi. Dia memakai tali. Kemudian, penggunaan air raksa ini berada di sini. Ini ada tabungnya. Jadi, kalau misalnya kamu menggunakan tensimeter yang air raksa. Kamu wajib membuka kuncinya. Di sini ada kuncinya. Kamu tinggal mengarahkan ke arah sebaliknya. Oke. Nah, ketika sudah dibuka. Tensimeter ini sudah bisa dipakai. Untuk memakai tensimeter manual ini. Mansetnya tetap dipakai seperti biasa. Selangnya menghadap ke bagian atas lengan. Dan ini diikat dengan tali. Dan ini dia pompanya. Kita mesti memompah dulu. Tidak seperti tensimeter digital. Dan ketika pakai tensimeter manual. Kita diwajibkan untuk memakai steteskop sebagai alat bantunya. Nah, ketika steteskop dipasang. Maka steteskop diletakkan di lengan bagian atas. Dan kemudian kita bisa memompahnya. Dari kedua tensimeter tadi. Kita akan bahas tentang kelebihan tensimeter tadi. Kita mulai dari tensimeter digital. Kelebihan pertama yaitu bentuknya ringkas, kecil, dan gampang dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan steteskop dalam penggunaannya. Yang ketiga ada fitur hitung lenganadi dan memori yang membantu melihat riwayat tekanan darah. Yang keempat mudah dioperasikan dan siapa saja bisa pakai. Dan yang kelima harga lebih terjangkau dari tensimeter yang manual. Setelah tadi kita sebutkan kelebihannya, tensimeter digital ini pasti ada kekurangannya. Jika kita menggunakannya secara intens, maka baterai akan cepat habis. Yang kedua, jika baterai cepat habis, maka tensimeter digital kurang begitu akurat. Butuh dua atau tiga kali pengukuran agar mendapatkan gambaran tekanan darah yang akurat. Yang keempat, jika sudah tidak akurat, maka alat butuh dikalibrasi ulang. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dari tensimeter manual. Kekurangannya yaitu, tensimeter manual ini berat dan agak besar sehingga kurang praktis untuk dibawa-bawa. Kemudian, membutuhkan status code dalam pemakaiannya. Yang ketiga, jika lupa mengunci tabung air raksa, maka air raksa bisa keluar dari tabungnya. Pemakaian tensimeter digital maupun manual ketika sudah lama dipakai, butuh dikalibrasi ulang. Oke, jadi mana yang lebih baik antara digital ataupun yang manual? Semuanya itu tergantung dari kebutuhan kamu. Jika kamu memakai yang digital, artinya kamu bisa membawa tensimeter ini kemana-mana dan praktis digunakan. Nah, jika kamu memakai yang manual, ini cocok untuk digunakan di klinik ataupun di rumah sakit. Ya, oke cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya Arief Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.